Intro Kapolres Sumedang Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Setiawan meninjau perhelatan Kema Besar Nasional atau KEMBESNAS 2022 yang digelar oleh Satuan Komunitas Pramuka Sekawan Persada Nusantara atau SAKO SPN KEMBESNAS 2022 berlangsung selama 3 hari bertujuan untuk membangun generasi yang alim vaki berahlakul karimah dan mandiri Dalam kesempatan tersebut AKBP Indra mengapresiasi SAKO SPN yang menyelenggarakan KEMBESNAS di wilayah Kabupaten Sumedang Menurutnya KEMBESNAS ini bisa menjadi wahana untuk melatih kemandirian bagi generasi muda Kami sangat mendukung dan kegiatan ini merupakan juga pelatihan bagi generasi kita Ada-ada kita dimana memang di Pramuka ini sudah diajarkan nilai-nilai yang sungguh sangat bagus ya Dia diajarkan juga wawasan kebangsaan, nasionalisme, nilai-nilai kemanusiaan Dan juga untuk, ya disini ada kegiatan lapangan yang menekan ketika alam Dan tentunya untuk lebih mensyukurin dengan Tuhan menekan diri kepada sama pencipta Sementara itu Majelis Pembimbing Sakoda SPN Jawa Barat, Diki Harun Memiliki harapan bagi para peserta agar bisa memupuk rasa nasionalisme di KEMBESNAS 2022 Harapannya kebersamaan ini bisa menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air Kecintaan terhadap agama kita, menumbuhkan kebersamaan, rukun kompak kerjasama yang baik Sehingga anak-anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang alim pakifidin, berahlaku kalimat setelah mandiri Dan endingnya adalah mereka menjadi warga Indonesia yang profesional dan religius Dengan mengusung tema membangun generasi penerusnya mandiri, terampil dan religius KEMBESNAS diharapkan dapat menjadi ajang evaluasi penyelenggaraan Pramuka di seluruh Indonesia Para peserta diharapkan dapat menyiapkan keterampilan dan kemandirian untuk belajar hidup bermasyarakat Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton